Intro Halo Sobat Traveler Salam Pengelana Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini Saya ucapkan selamat datang Semakin baiknya infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa Dan juga di beberapa pulau lain di Indonesia Dapat dinilai sebagai nilai plus Untuk mendongkrak daya saing layanan perusahaan otobis kepada konsumen Banyak perusahaan otobis Berlomba mempersingkat waktu tempuh perjalanan Dengan pilihan armada yang lebih bertenaga Dengan mulai beralih menggunakan sasis bis bermesin besar Dengan kapasitas di atas 7.000 cc Sasis bis bermesin 11.000 cc Dengan tenaga mesin di atas 360 daya kuda Yang belakangan sangat diminati para pengusaha otobis Adalah Scania K360 Scania K410 Mercedes-Benz 1836 Mercedes-Benz 2542 Serta Volvo B11R Yang memiliki 430 tenaga kuda Bis-bis semacam ini Dianggap memenuhi kebutuhan operasi armada Dengan daya tahan panjang Untuk dipacu melintasi jalan tol secara terus-menerus Ada kesan yang beredar di kalangan sebagian bis mania Bahwa bis dengan sasis premium buatan Eropa Memiliki suku cadang berharga sangat mahal Dan juga sulit untuk didapatkan Hal ini dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu Banyak perusahaan otobis yang menggunakan sasis premium Akhirnya kesulitan untuk mendapatkan suku cadang Sehingga hadir stigma Bahwa sasis premium tidak dapat diandalkan di Indonesia Lain dulu dan lain pula sekarang Para distributor sasis bis premium di Indonesia Saat ini berlomba memberikan pelayanan purna jual yang mumpuni Bagi para konsumennya Bahkan ada salah satu distributor sasis bis premium Yang menggaransikan suku cadang akan tersedia dalam waktu 1x24 jam Jika dalam 24 jam suku cadang yang dibutuhkan tidak tersedia Maka pihak distributor akan memberikan jaminan suku cadang gratis Kira-kira distributor sasis apa Yang berani memberikan garansi ini sobat traveler Tuliskan jawaban sobat pada kolom komentar Dari sisi kenyamanan penumpang Sudah tentu sasis bis premium Akan memberikan nilai kenyamanan yang jauh lebih tinggi Ini bisa menjadi nilai lebih bagi sebuah perusahaan otobis Dalam memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya Bagaimana menurut sobat traveler Apakah permasalahan suku cadang bis premium Masih berupa mitos saja atau fakta Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar Saya ucapkan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam Pengelana